Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua, pertanyaan kedua Bagaimana memotivasi anak yang hobinya menggambar atau melukis Yang pertama, memberi pintar atau setak ujian Terhadap hasil lukisan anak Dan hasil lukisan tersebut dipajangkan di depan kelas Sehingga memotivasi anak yang lain Setelah kita memberi pintar atau ujian, kita pajangkan di depan kelas Pertanyaan ketiga, langkah-langkah mengatasi si pintar yang kebiasaan menghisap lem Langkah pertama, memberi nasihat atau pandangan dan contoh Bahwa menghisap lem itu kerakuan yang membahayakan dan tingkah laku yang buruk Bagi silintang Bisa silintang itu akan bisa menjadi sikap yang tidak baik Yang langkah kedua, memberi anak kesibukan dalam hidup Memberi kesibukan dalam melukis atau menggambar Tepuk tangan untuk kelompok satu Nah, saya komentari sikit ya Jadi sarannya itu terhadap si lintang tadi itu Kalau dia nghisap lem Itu otaknya bisa buntu Ya kan Nanti dia badannya ini bisa hancur semua Ya, karena di dalamnya mengandung unsur narkoba Ya Ya Yang kedua ditambah, tadi sudah betul Ditambah lagi dengan set ilmu kesehatan Dia tidak bisa belajar matematika Mungkin banyak cacing di otaknya Kurang vitamin Kurang vitamin Kurang vitamin dan juga banyak cacing Cacing itu datangnya dari makan ampas kelapa atau parutan kelapa Apakah itu namanya lepat, pakai parutan kelapa Itu menimbulkan cacing yang banyak Apakah itu makan onde-onde, gelepung atau apa Kue melake Ah, itu mengandung cacing juga Karena ada ampas kelapa tadi Apakah itu makan pecal Banyak kacang-kacangan yang seperti itu Kecuali dia ambil seripatinya aja Itu juga sangat disenangi oleh cacing Jadi kadang-kadang Dalam satu ilmu kesehatan Kesehatan pendidikan 70% anak kita tidak bisa berpikir matematika Disebabkan kena cacing Maka sarankalah kepada orang tuanya Jangan dia diberikan parutan kelapa lagi Jangan diberikan dia makan kacang Kacang apa ini Kacang tojin Kacang apa Jangan Dan kemudian kita sarankan Banyaklah dia beri makan ikan segar Dan minum susu Supaya dia cerdas Ah, jadi itu Saran kita selain dari kita mencari Jalan keluar seperti tadi itu ya Suruh menghitung segala macam Dari lukisan yang dia buat Tambah lagi dari saran lagi Ilmu kesehatan Yang ketiganya Sepatunya Sendalnya harus sekali sebulan dicuci dengan air panas Mana tahu disana sudah bersarang telur cacing Waktu dia sedang tidur Apalagi kalau lupa mencuci kaki Berjalanlah telur cacing ini Sampai ke anus Sampai ke mulut Ke hidung Menyebabkan dia jadi batuk Menyebabkan seluruh tubuhnya Berceceran telur-telur cacing itu yang sangat halus Karena cacing biadi itu panjangnya hanya sepanjang kuku Maka telurnya hanya sebesar debu Jadi kalau menyuruh anak itu menyapu di kelas Itu harus dia pakai masker Jangan suruh gitu aja Nanti telur cacing Berterbangan ke dalam mulut Dan matanya Dan ada Cacing mata ada Cacing hati ada Cacing otak Lebih berbahaya lagi Cacing otot Berbahaya lagi Namanya cacing pita Cacing pita itu panjangnya sampai 12 meter Ya Cacing pita itu Datangnya dari anjing Babi dan sapi Kalau yang ditularkan oleh kotoran anjing Itu Cacing pitanya warnanya hitam Belang-belang Kalau dari babi warnanya hitam Coklat tidak belang-belang Kalau yang dari sapi Warnanya kemerah-merahan Nah apalagi makan daging sapi Yang masaknya tidak Sempurna Sati informanya Itu hanya setengah masa aja itu Kalau daging kambing Ah daging kambing tidak disebutkan Daging disebutkan sapi Babi dan Anjing Nah itu hati-hati ya Oke Tepuk tangan untuk kelompok satu Kelompok dua silahkan Mana kelompok dua Belum Kelompok tiga Ada silahkan Silahkan kelompok tiga Dibacakan saja disitu Silahkan Ini cerita Baca lagi tak Pak Iya silahkan Cerita Sirama Kasusnya 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 tadi Sirama ini Seorang Anak perempuan yang jadi Jujurnya Perbacaran Jadi Walaupun dia pintar Tetapi kurang sopan Iya Tidak pemalu Tidak pemalu Jadi disini Kita mencari Solusinya Yang pertama Solusinya Ya Solusinya Yang pertama Ini Dinaseksi Ya Kemudian Diberi Pandangan yang Berbeda Yang negatif Dan produktif Ya Kemudian Dikasih Bimbingan Bimbingan ini Sebeti Misalnya Diberi Tanya jawab dulu Mengapa Dia bersifat Anak tersebut Seperti ini Tadi Nah Kemudian Kita beri tugas Yang bersifat positif Iya Kemudian Anak tersebut Diajak Sering Diajak berdiskusi Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai lagi Bantuan Bantuan Biasanya Kalau kita Minta bantuan Di sekolah Biasanya Dengan Luagama Iya Kemudian Kalau udah terbisa Dengan Luagama Nanti Dengan Menangkos Lalu 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 Sekolah Kemudian Memanggil Kedua orang tuanya Lagi ke sekolah Cukup Nah Tepuk tangan Untuk kelompok Tiga Ah Bagus Luar biasa Saya komentari Sikit ya Anak yang Menama si Rama Tadi itu Nah Kenapa Dia berperangainya Kurang rasa malunya Kedua orangnya Cantik Bagus Pertama Harus dikunjungi Keluarganya dulu Nah Mungkin Keluarganya juga Berperangainya Seperti itu Ya Jadi Kalau begitu Ajak kerjasama Keluarganya itu Maksudnya Ayah dan ibunya Adik-adiknya Nah Jangan sampai Membawa dia Kepada hal-hal yang Lebih tidak bagus lagi Yang kedua Lihat lingkungannya Mungkin dia berada Di lingkungan Bioskop Atau di lingkungan Pasar Atau di lingkungan Pelabuhan Karena Karena Lingkungan itu Akan mempengaruh Kepada Sikap Tikalakunya Yang ketiga Lihat Apa Yang Dilihat Waktu dia pendidikan Waktu dia Sekolah Serius Atau tidak Dan mata pelajaran Apa yang dia senangi Harus ditanamkan Cintai mata pelajaran Agama Mata pelajaran Budaya Adat Sopan santun Bagaimana Pergaulan Antara laki-laki dan wanita Harus dibatasi Dilarang Bergaulan bebas oleh Adat Dan dilarang juga oleh Agama Adat agama Yang keempat Diperhatikan Apa yang dia baca Walaupun dia orang Baik-baik Kadang kalau bacaannya Itu tidak baik Itu pengaruh Itu Jangan-jangan Yang dia dibaca Buku dewasa Kodal dia masih Masih anak-anak Nopel orang dewasa Mentinggu busir Dibacanya Entah apa lagi Yang Naik kater Dibacanya Entah apa lagi Yang dewasa Dibacanya Akibatnya dia hilang Rasa malunya Yang ketiga Yang ke Berapa Yang kelima Yang kelima lagi Adalah Apa yang dia Tonton Karena Ada seorang Kiai Di Jawa Mengatakan Nanti nakku Dekat akhir zaman Tontonan akan menjadi Tuntunan Tuntunan akan jadi Tontonan Tandanya kiamat Sudah dekat Terbalik Kan sudah ada filmnya Dunia terbalik Seharusnya Mata pelajaran itu Jadikan tuntunan Malah dijadikan tontonan Kalau orang ceramah Nanti ganteng gak Orang ceramahnya Sekarang untuk ditonton Pelajarannya tak peduli Lucu atau tidak katanya Ingin menikmati humor aja Apa pelajarannya Gak tahu Cuma humornya masih ingat Nah itu terbalik Namanya tuntunan Jadi tontonan Sebaliknya tontonan Fesen-fesen bakaian Fesen show Olahraga Segala macam Itu hanya tontonan Malah dijadikannya Tontonan Untuk contoh Sudah bergaya Seperti itu pula dia Yang celananya sempit Jena panjangnya Kemudian Model-model apa lagi Pergaulannya Bahasa-bahasanya Kadang-kadang Sudah seperti itu Nah itu tambahan Sudah bagus Dari buat tadi Tepuk tangan Untuk kita semua Terus Pembok berapa lagi Mana dia